Halo, apa kabar? Saya lagi bersama News NC Channel. Tutorial ini saya akan menunjukkan bagaimana membuat smartphone Anda sebagai PC barcode scanner. bagaimana melakukan itu? Anda dapat menggunakan aplikasi yang disebut barcode2pz. Anda hanya perlu menginstall, jika Anda menggunakan Windows, download di sini. jika Anda menggunakan Mac, Anda hanya bisa download di sini dan jika Anda menggunakan Linux OS di komputer Anda, Anda hanya bisa download di sini. langkah kedua, Anda harus menunjukkan barcode2pz di Android untuk menggunakan smartphone Anda. ok, gambar seperti ini, Anda bisa mendapatkan di Google Play. ini adalah gratis, tetapi tidak terlihat. jika Anda ingin menggunakan aplikasi yang terlihat, Anda harus membeli program ini. ok, tapi untuk pembangunan ini sangat mudah dan kita hanya bisa melakukannya untuk gratis. ok, sekarang saya akan menunjukkan program ini. ini adalah program saya yang disebut barcode generator. dan kemudian kita harus memperkenalkan barcode ini menggunakan smartphone saya. dan untuk melakukan itu, saya ingin menggunakan Microsoft Excel di sini. dan kemudian menunjukkan seperti ini. dan saya ingin mengaktifkan kursor saya di sini. tapi sebelumnya saya ingin mengubah format sel ke text. karena barcode saya menggunakan nombor. ok. ok. menggunakan barcode ke PC. dan menggunakan smartphone Anda sebagai barcode PC Scanner. Anda harus mengaktifkan Wi-Fi Anda. dan smartphone Anda harus menghubungkan sama Wi-Fi dengan PC Anda. ok. sekarang. mari kita coba. saya ingin mengaktifkan smartphone saya. barcode ke PC. ok. Anda bisa download smartphone menggunakan link ini. sekarang saya ingin mengaktifkan barcode saya menggunakan barcode saya. menggunakan barcode ke PC Scanner. ok. saya belum mengaktifkan program ini. jadi saya klik open. Anda bisa lihat di sana. saya mengaktifkan barcode di sini. dengan smartphone saya. ok. ok. mari kita menganakan ini. menggunakan smartphone saya. saya aktifkan di sini. dan menambah kursor di sini. Anda bisa lihat. saya akan mengaktifkan barcode saya. saya akan mengaktifkan barcode saya. saya akan mengaktifkan barcode saya. ok. ini adalah barcode saya. saya akan mengaktifkan barcode saya. mari kita scan lagi. untuk mengaktifkan Anda. baiklah. baiklah. itu adalah tutorial. bagaimana cara membuat smartphone Anda. sebagai barcode saya. seperti barcode PC Scanner. Anda bisa menggunakan program ini. untuk gratis. tetapi tidak lebih dari 300. jika Anda ingin. membuat unlimited. Anda harus. membeli lisensi. ok. itu saja tutorial. terima kasih telah menonton. dan. bye-bye. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.